Kira-kira penting gak sih gitu ya perawatan kulit atau skincare untuk bayi khususnya Selamat sore ya mom dan paps Ini hari ini kita kedatangan tamu istimewa Dr. Mina apa kabar? Alhamdulillah sehat Senang sekali hari ini kita mau tanya-tanya sama Dr. Mina Kaitannya sama produk untuk bayi Ya produk perawatan kulit ya khususnya Karena dokter Ini kalau ngomongin soal skincare ya dokter Ini cewek-cewek ya perempuan-perempuan ini agak lumayan tertarik nih dokter Soalnya awareness mengenai perawatan kulit itu kan udah mulai lagi hits Lagi hits banget sekarang emang Produk perawatan udah mulai banyak ya dokter Dibandingkan dulu mungkin mereknya tertentu aja Sekarang lokal banyak banget dokter Dan kalau aku lihat nih dokter bukan hanya untuk perempuan aja Bukan perempuan dewasa aja gitu ya moms Tapi juga pada bayi dokter Nah aku mau tanya ini karena aku punya anak nih dokter ya dan juga untuk mom semuanya Kira-kira penting gak sih gitu ya perawatan kulit atau skincare untuk bayi khususnya? Memang kalau bicara tentang skincare untuk bayi ya Kita lihat dari anatominya kulit bayi aja dulu Maksudnya pasti jelas pasti akan berbeda dengan orang dewasa Karena dari kulitnya sendiri aja Kita tahu kalau kulit bayi itu lebih tipis dibanding orang dewasa ya Apalagi jenis-jenisnya berbeda Maksudnya kan ada bayi itu ada yang lahir prematur ya kan Ada yang lahirnya normal atau berlebih itu juga dari ketebalan kulitnya Beda ya Jadi memang pemilihan skincare untuk bayi itu Pertama kita sesuaikan dengan kondisi kulit bayinya Oke Itu yang pertama Tapi basically ini yang dibutuhkan sebenarnya sih Kalau misalkan untuk bayi yang jelas harus tetap jaga kelembabannya Oke Kelembaban si badannya Si badan bayinya Terus dari pemilihan ininya nih Pemilihan penggunaannya Oke Kita harus menggunakan bahan-bahan yang memang gak bikin alergi Oke Terus juga gak bikin iritasi Karena kan memang yang paling banyak ini Yang paling banyak dikeluhkan oleh momi-momi itu ya itulah Maksudnya Duh ini anak sini kok dikasih ini Merah-merah Gatel-gatel gitu ya Jadi dari pemilihan Pertama pemilihan jenisnya Oke Yang kedua itu ya pemilihan dari si kandungannya Oke Seperti itu Tuh ya Kalau untuk perawatannya itu apa aja sebenarnya dok? Selain tadi ya apa namanya Pelembab gitu ya Selain pelembab Ada lagi gak sih dokter Produk pembersih yang sekiranya ini dibutuhkan untuk bayi? Oke oke Kita sebenarnya kita bagi ya Kalau kita ngomongin antara bayi dan anak kan sebenarnya berbeda ya Oke Jadi kalau misalkan untuk bayi Bayi misalkan kayak seperti bayi baru lahir Itu sebenarnya gak harus selalu dimandiin setiap hari gitu Oke Jadi mungkin mandi itu bisa seminggu hanya dua Sama kali Apa namanya Gak harus setiap hari diberikan Harus mandi gitu Nah terus juga untuk pemilihan pelembab Yang tadi saya bilang kan memang Apa namanya Menjaga kelembaban kulit semua orang sih Gak cuma bayi Gak cuma anak itu kan memang Itu hal utama ya Karena barier kulit kita itu Yang menyebabkan kita tuh Sehat apa gak sih nanti kulitnya gitu kan Tapi biasanya pada bayi-bayi baru lahir itu Dia masih punya Masih punya Apa sih kayak kita tuh ada Ada pelembabnya sendiri deh gitu Jadi gak begitu Pelembab alami dari tubuh bayi gitu ya Biasanya gak cukup Nah setelah itu Kalau bisa kan naiknya kita ke anak ya Ke anak-anak agak besar Itu kan udah beraktifitas Sudah apa Mungkin memang Nanti ada apa Kayak Paparan dari luar ya Harusnya kotor Mungkin harus kita mandi Setiap hari Nah itu Untuk pemilihan Oke untuk pemilihan sabun Memang sabun-sabun Apa namanya Sabun-sabun yang dipilih Ya memang harusnya Untuk anak ya Karena kan berbeda Dengan untuk dewasa Biasanya memang yang kita pilih Itu yang jelas Yang apa Bahan alerginya itu kurang Seperti yang kita tahu Kalau bahan alerginya itu Seperti misalkan Tanpa ada Ini apa Perfume Perfume Biasanya jangan ada parfume Terus ada Agak namanya STS kita bilang Itu yang bikin kayak Berbusa gitu loh Sabunnya berbusa Nah itu sebenarnya Sabun-sabun yang busanya Terlalu banyak itu Nggak baik Karena itu bikin Iritasi kulit Bisa bikin iritasi juga Bisa bikin alergi juga Jadi biasanya kita memilih Kalau untuk anak-anak itu Yang no perfume Terus udah gitu Juga dia Tidak mengandung STS itu SLS ya Sama nanti Ada lagi kayak Ya apa sih Paraben Paraben Ya pokoknya Bahan-bahan alergi Yang banyak Biasanya digunakan itu Harusnya memang Dikurangi Oke Nah tadi Kaitannya sama produk-produk Iritan Yang mungkin Bisa aja nih Mengiritasi kulit bayi Caranya kita sebagai orang tua Pastinya kan ada banyak sekali Muncul Merk-merk Produk perawatan Boleh nggak sih Produk perawatan mumsnya ini Dipakaikan pada bayinya Oke Perawatan mumsnya apa dulu nih Nanti ya Misalkan body lotion Oke lotion Lotion tuh Sebenarnya lotion Kalau Kalau saya Kita menyarankan Memang tetap dipisah sih ya Oke Antara untuk Apa maksudnya Untuk ibu dan Untuk bayi gitu Jadi Apa Kan udah banyak nih Di pasaran juga ya Udah yang apa Untuk bayi itu Itu kemungkinan memang Sudah di Formulasinya tuh Oleh-oleh yang buat nih Oleh pabrikan itu Udah pasti dibuat Untuk bayi gitu loh Udah dipilihkan Bahan-bahan alergan Sebenarnya sih banyak Cuman Kalau kita paparin Satu-satu kan juga Agak ini ya Agak banyak Jadi Bahan-bahan yang bikin alergan Apa aja bahan alergan Apa aja bahan iritan Itu kan Biasanya sih Untuk pabrik-pabrik itu Sudah ada ya Jadi Dalam memilih itu Memang Kalau untuk Anak kita Saya menyarankan Untuk yang pertama Memang yang diusun untuk anak Oke Kalau bisa Memang yang sudah Ada izinnya Oke Kalau misalkan Yang sudah ada izinnya Itu kan sudah jelas Dia sudah melalui Proses pemeriksaan ya Pemeriksaan Pemeriksaan Maksudnya Ini sudah aman Atau tidak Seperti itu Oke Jadi kalau untuk Skincare ku Nggak boleh ya dokter Buat anak aku Kebutuhannya Sudah beda ya dokter Ini kulitnya Sudah kulit badak Bahan aktifnya Harus lebih kuat ya Oke Nah dokter Kan ada nih ya Apa namanya Produk bayi Yang mengandung Label Hipoallergenic Nah Itu sebenarnya Apakah produk ini Selalu aman Digunakan untuk bayi Ya memang sekarang Banyak banget ya Maksudnya Produk-produk yang Mencantumkan label Hipoallergic Dulu sih sebenarnya Hipoallergic itu Kita pakai Apa namanya Kata-kata itu Sebenarnya awalnya itu Untuk bahan-bahan Makanan dulu Oke Cuma sekarang Memang sudah Merambah ke kosmetik Ke skincare Mungkinan Hipoallergic Sebenarnya Hipoallergic ini Apa label Hipoallergic ini Diartikan itu Si barang ini Mengandung Bahan-bahan yang Tidak banyak Yang mengandung Bahan alergi Oke Minim Minim alergi Tapi bukan berarti Dia bebas Dari alergi Karena Untuk hipoallergic ini Tidak ada Tidak ada Standarnya Jadi tidak ada Standarnya untuk Suatu barang Dicap hipoallergic Apa nggak sih Jadi kayak Mengklaim diri sendiri Sebenarnya Kalau hipoallergic itu Itu tuh Klaiman Fabriknya diri sendiri Oke Mungkin lebih tepatnya Karena kebutuhan bayi Itu mungkin Beda-beda ya dokter Kulit satu Dengan kulit yang lain Sensitifitasnya beda-beda Begitu Oke Nah ini kan tadi Yang ngomong-ngomong Soal hipoallergic Apa namanya Pastinya kan mungkin Ada gitu ya Bayi-bayi Yang punya Kecenderungan kulit sensitif Terus punya reaksi alergi Biasanya akan muncul Iritasi apabila Mengenakan suatu produk Yang nggak cocok di kulitnya Mungkin Satu produk Dipakai bayi ini Aman Dipakai bayi ini Nggak aman Kalau seperti itu Gimana ya dokter Cara Apa ya Cara Memilihnya Untuk Aduh aku nggak tahu nih Anak aku Cocok nggak pakai ini Gitu Ya Itulah Pertama sebenarnya sih Saya mau Ini dulu ya Nggak kasih tahu dulu nih Makanya kan dibilang Ini tuh kadang ada nih yang satu Cocok ya Atau nggak cocok Sebenarnya gini Kan reaksi Ini kan kita bilang Biasanya dermatitis ya Dermatitis kontak Dermatitis kontak itu adalah Peragangan dari sel kulit Karena kontak nih Kontak dari luar Itu kita bagi lagi Ada dermatitis kontak alergi Ada dermatitis kontak iritan Oke Kenapa sih dibagi Nah Kalau dermatitis kontak alergi itu Dia hanya terjadi pada beberapa orang Oke Yang makanya suka orang bilang Kok sama sini cocok ya Sama sini nggak cocok ya Nah itu biasanya seperti itu Kalau dermatitis kontak iritan Itu bisa terjadi sama semua orang Oke Tapi tergantung konsentrasinya Oke Jadi maksudnya Si bahan iritan ini Bahan suatu bahan ini Akan mengenai semua orang Di dosis tertentu Oke Jadi mau yang orangnya alergi Mau yang orangnya Nggak alergi Punya banyak alergi Nggak alergi Kalau dikasih itu Dengan dosis segitu ya Semua akan menjadi iritasi Punya potensi gitu ya Jadi kalau misalkan Jadi kita harus tahu dulu nih Nanti Ini sebenarnya alergi Apa iritasi sih Jadi kalau pencegahannya Yang pertama Apapun sebenarnya sih Mau itu dermatitis kontak Mau itu dermatitis kontak alergi Mau itu dermatitis kontak iritan Yang pertama kita lakukan adalah Menghindari Ya menghindari lah itu Menghindari kontaknya itu Kan kita cut ya Cut kontaknya Nah kalaupun misalkan Kita masih membutuhkan Ada bahan-bahan iritan yang masih kita butuhkan Mungkin nanti dosisnya dikurangin Oke Karena kan Dengan dosis segitu Bikin iritasi Atau mungkin kalau dosisnya diturunkan Nggak bikin iritasi Seperti itu Oke Lalu kalau misalkan Sudah berat Ya dibawa ke dokter Nanti diberikan obat-obatannya Tapi yang pertama adalah Hindari Di-stop dulu Karena nanti Setelah di-stop itu Biasanya dia akan menghilang sih Oke Nah kalau untuk Pada pemakaian pertama nih dokter Kadang-kadang Clueless gitu ya dokter Aku pengen cobain ini dong buat anak aku Kalau untuk pertama kalinya Kita harus lakukan apa dokter? Apakah ada area-area tertentu Yang jangan nih dipakaiin Atau mungkin Coba deh di bagian tertentu gitu Kalau misalkan untuk pertama kali sih ya Milih nih misalkan pertama kali Yang jelas sih ibunya harus banyak Pertahuan dulu ya Maksudnya kan Makanya kita tuh harus ngecek nih Apalagi kalau mau ngasih ke Itu ya Mau ngasih ke bayi ya Sebenarnya memang Label hipoalergi gitu Walaupun dia tidak punya standar Tetapi itu sudah Mending gitu Kalau saya menyarankan Memang Udah mending deh Itu masih Udah mending Dia tuh Ada hipoalerginya Dibanding mungkin Mungkin yang nggak ada Karena itu udah lebih Di screening gitu Udah lebih screening lagi Itu yang pertama Lalu kita lihat nih Apa ingredientsnya Kita lihat dulu Apa nih nih Sebenarnya Semakin banyak Ibunya tahu Semakin aman kan Anaknya Kalau misalkan Selain itu Kita juga di uji nih Di uji tes lah Di tes Sebenarnya gampang Itu kita olesin aja Olesin bisa boleh Biasanya sih Saya sukanya di belakang telinya Ada juga suka di Ini Di apa namanya Nadi Atau di Di mana aja gitu Dioleskan aja sedikit Terus nanti ditunggu Ditunggu sampai 48 Sampai 72 jam Oke Nanti dilihat tuh Ada reaksi nggak Ada merahan kah Ada sampai Atau sampai Apa namanya Bentol-bentol nggak Atau sampai malah melepuh Gitu sih tesnya Itu tes sederhananya Seperti itu Oke tes sederhananya Tadi ya Momsnya juga harus tahu dulu Kandungannya itu Apa aja Kalau bisa ya Pilih yang hipoalergeni Karena udah Sudah terfilter ya Maksudnya Walaupun itu bukan Kayak Kalau kita kan ada Badan mom ya Walaupun itu Tidak ada standarnya Tapi Dengan adanya Cap hipoalergic Itu sudah diklaim Oh ini Menggunakan bahan-bahannya Sudah terscreening Yang alaminya rendah Oke Terus tadi pada Pemakaian pertama Dioleskan ya dokter Pada area sensitif Jadi nggak boleh Jangan dulu dipakai Jangan dulu di seluruh tubuh ya Kalau mau nyoba ya Maksudnya kalau misalkan Memang kita punya anak Kan tadi Seperti sudah dikatakan ya Maksudnya kan Berbeda-beda nih Kalau misalkan anaknya yang It's okay Nggak dikasih apa-apa It's okay Ya nggak masalah Tapi kalau misalkan anaknya Agak susah nih Dikasih ini Kok dia merah-merah Dikasih ini tuh merah-merah Itu salah satu Maksudnya Dicoba nih Sebelum dicobain ke anaknya Kita coba dulu Oke Kita coba dulu gitu ya Ditunggu kurang lebihnya Tadi 48 jam Oke Nah tadi dokter Kita kan sebagai moms Harus tahu nih ya Kandungan-kandungannya Tadi dokter bilang Jangan yang pakai paraben Atau parfum gitu ya Pewangi Terus pewarna gitu Iya nggak sih dokter Oke Sebenarnya kenapa ya dokter Kenapa pewangi Pewarna Paraben itu Apa namanya Masuk dalam kategori Iritan Itu ini sih Apa namanya Memang Dia kan karena bahan kimia ya Gitu kan Mostly bahan kimia tuh Memang banyaknya masuk Bahan-bahan alergi Jadi Setelah Itu kan setelah melalui Perjalanan ya Perjalanan panjang gitu Maksudnya Oh ini bahan-bahan ini tuh Bikin alergi Bikin kayak gitu aja sih Mungkin karena juga Itunya Basicnya tuh Bahan kimia Bahan kimia Oke Nah kalau untuk tekstur Kira-kira penting nggak dokter Kita tuh Cek teksturnya dulu Terus Kira-kira yang ideal tuh Sebenarnya tekstur Untuk perawatan produk bagi Itu yang seperti apa Oh sediaan ya Maksudnya ya Oke Kalau misalkan Sediaan untuk bayi sih Sediaan Kan sediaan Untuk kulit itu Ada macam-macam ya Oke Ada kita Bentuknya tuh ada gel Oke Ada bentuknya lotion Ada bentuknya cream Ada juga Yang paling tinggi tuh Bentuknya salep Oke Yang agak Kalau balm itu masuk mana dokter? Balm itu masuknya Petrolatum ini Oke Petrolatum itu dia masuknya Seperti Vaseline gitu kan Vaseline album itu kan Nah memang semakin rendah Itu Jadi Semakin rendah tingkatan Seperti gel Itu tuh Dia akan Menyerapnya lebih cepat Tapi Luapnya juga lebih cepat Oke Terus kalau lotion juga sama Jadi semakin atas tuh Penyerapannya lama Penguapannya Lama juga Oke Nah karena tadi kita sudah tahu kan Kulit bayi itu lebih tipis ya Berarti kan Sebenarnya Yang di tengah-tengah aja nih Memang sering-sering dipakai adalah Bentuknya lotion Oke Karena lotion itu Lebih mudah juga Lebih nyerapnya lebih cepat Terus juga Enggak terlalu oklusif Kalau kita bilang Enggak terlalu nunggu lama Karena kalau misalkan Kita kasih sediaan yang Lebih tinggi Seperti misalkan Bentuknya Apa namanya Kayak Vaseline album gitu Bentuknya gel gitu Nanti bisa jadi Kayak keringat buntet Oke Jadi nempelnya di kulit tuh Mungkin terlalu lama gitu ya Dokter ya Jadi nutup banget Oke Jadi kalau untuk bayi Idealnya yang Lotion Yang krim lah Paling tinggi krim lah Kalau untuk teksturnya dokter Yang idealnya itu seperti apa Maksudnya yang Apakah yang pekat Atau yang Pekat Atau enggaknya Itu kan memang tadi Seperti yang saya bilang itu loh Lotion Lotion itu kan Lebih cair Lebih cair gitu Kita kasihnya itu lebih cair Kalau krim kan lebih Creamy ya Jadi yang teksturnya itu Yang lebih cair Lebih cair Lebih Apa Enggak lengket gitu loh Seperti itu Oke Nah ada kan ya dokter Beberapa produk-produk itu kan Labelnya kan ditampilkan gitu Seberapa penting nih ya Seberapa penting moms itu Membaca dan memahami Label-label produk Terus kira-kira Yang jadi warning gitu Kalau ada kandungan apa Kalau mencantumkan label Ya harus ya Karena kan mau produk itu kan Kalau mau launching Masuk Bepom Masukin label gitu Pentingnya label itu ya Untuk kita Supaya tahu Ini tuh kandungannya apa sih Nah itu dia Makanya kita bilang Kita sebagai Momi-momi disini Harus banyak tahu Biar anak Kita juga kan aman ya Jadi maksudnya banyak tahu nih Apa aja sih nih Bahan-bahannya gitu Jadi fungsinya label itu Pertama untuk kita lihat Oh ini isinya nih Isinya produk ini tuh ini Cocok enggak nanti Buat anakku Terus juga nanti bisa di Ini oh ini yang isinya ini nih Kemarin bikin kulit anakku Jadi merah-merah Berarti cari yang lain Yang substitusinya Yang penggantinya Seperti itu Jadi yang harus dinotis itu Yang dinotis yang pertama Yang pertama jelasnya Yang tadi saya bilang Sebenarnya selain Hipoalergik Ada juga sih Dermatologi Klinik Dermatologi tes Oh dermatologi ya Dermatologi tes Itu sebenarnya Dermatologi tes itu Lebih bagus sih Dibanding Cuma yang si label Hipoalergik gitu Karena dermatologi tes itu Biasanya sudah di-approve Memang sama dermatologi Dermatologi Sudah melalui Berbagai tes lah Seperti itu Itu yang pertama kita Cek Terus Lalu kandungannya Jadi itu penting banget sih Oke Nah kalau untuk Sertifikasi nih dokter Tadi yang disebutkan Bepom Kalau Indonesia sendiri kan Ada Bepom gitu ya Dokter Sebagai penguji Keamanan suatu produk Sebenarnya itu Ada ini Apa namanya Ada ininya gak sih dokter Kepentingannya tuh Sejauh mana gitu Kalau ya Karena regulasi ya Maksudnya Kalau misalkan Kita Memang ya perlu Bepom Karena Dengan apa namanya Dengan adanya Sertifikasi Bepom itu Kita udah yakin nih Udah yakin Kalau Oh ini Ini udah Tersertifikasi dengan bagus Maksudnya Kayak misalkan Kandungannya Jadi kan Kalau misalkan Kita menggunakan Apapun kan Ada dosisnya Ada dosis maksimal Dosis minimal Itu badan POM Udah punya tuh Maksudnya Misalkan Kalau mau pakai Agen ini Maksimalnya seberapa Jadi kan Saat kita masukkan itu Oh gak boleh Lebih dari ini Nah dengan ada Sertifikasinya Bepom Berarti kan Kita merasa aman Udah aman nih Udah gak akan Kelebihan dosisnya Atau gak akan Kekurangan dosisnya Jadi untuk bayi Untuk orang dewasa Beda-beda Udah ada regulasinya Berarti penting banget nih Moms ya Untuk memilih produk Yang sudah Bepom Karena banyak dokter ya Yang abal-abal tuh Ya gak ada Bepom Pokoknya kita harus Selalu menggunakan Barang-barang yang sudah Bepom Nah kira-kira nih Terakhir nih dokter Langkah-langkah apa aja sih Yang harus kita lakukan Sebagai Moms Untuk mengurangi Resiko iritasi Atau alergi Siko iritasi Alergi Memang kalau misalkan Mengurangi resiko Ya hindari sih Yang pertama sih Menghindari bahan-bahan itu Menghindari bahan-bahan yang memang Bikin alergi Bikin iritasi Ya memang kita Kalau sebagai Apa namanya Momi-momi jaman sekarang Ya harus memang Harus banyak banget sih Pengetahuan Baca ya Banyak pengetahuan Alergi Apa aja sih nih Yang bikin alergi Apa aja sih Yang bikin alergi anak kita Jadi yang pertama Untuk mencegahnya Ya itu Hindari Yang pertama Hindari Sudah aman atau belum Terima kasih sekali Dr. Mina Udah hadir di Momstock Duda La Exclusive Baby Care Sampai jumpa dokter Di Momstock selanjutnya Bye bye mom Sub indo by broth3rmax